Intro Masyarakat mengenal bulan Muharram sebagai bulan yang mengawali tahun baru Islam Lantang apa sebenarnya arti satu Muharram dalam Islam Seperti jumlah bulan dalam penanggalan mesehi ada 12 bulan Juga dalam tahun Islam Muharram adalah bulan awal seperti halnya bulan Januari dalam kalender mesehi Setiap bulan-bulan dan tanggal dalam kalender Islam ternyata memiliki maknanya masing-masing Hal ini berkaitan dengan sejarah-sejarah Islam yang terjadi pada tanggal-tanggal serta bulan tersebut Seperti contohnya bulan Syawal yang diperingati sebagai Hari Raya Hilul Fitri Lantas Bagaimana dengan bulan Muharram sendiri? Ternyata bulan Muharram ini punya makna penting dan posisi yang begitu spesial bagi umat Muslim Di dalamnya terdapat sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Islam Berikut ini penjelasan terkait arti satu Muharram dalam Islam Timak terus di channel Ayah Sigit Sejarah Muharram sebagai awal kalender Islam Menurut riwayat para ulama pakar pari yang masyur Mula-mula ditetapkan oleh Umar bin Khotog Rodeo Wahuhan Ketika ia menjadi khutifah pada tahun 17 Hijriah Hal ini terjadi karena pada suatu hari Umar merima sepujuh surat dari sahabatnya Abu Musa Al-Ash'ari Rodeo Wahuhan Tanpa membukuhi tanggal dan hari pengirimannya Hal itu menyuruhkan Umar untuk menyeleksi surat mana yang terlebih dahulu harus diurusnya Sebab ia tidak menandai antara surat yang lama dan yang baru Oleh sebab itu Umar mengadakan musyawarah dengan orang yang terpandang dikala itu Untuk membicarakan serta menyusun masalah korik Islam Musyawarah yang diselenggarakan Umar bersama para sahabatnya Tadi telah menghasilkan beberapa pilihan tahun bersejarah Untuk dijadikan sebagai patokan mulai tarik Islam tersebut Yakni tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW Tarik kebangkitan menjadi rasul Tahun wafatnya atau ketika Nabi Hijrah dari Mekah ke Madinah Di antara pilihan tersebut Akhirnya menetapkan bahwa tarik Islam Dimulai dari hari hijrahnya Nabi Muhammad SAW Dari Mekah ke Madinah Yang menjadi awal tarik Islam Yaitu awal tahun Hijriah Hal ini sesuai dengan musulan Ali bin Abi Tolib Setelah keputusan awal tahun disepakati Pembahasan selanjutnya adalah bulan pertama yang mengawali tahun Islam Khalifah Umar memilih bulan Muharam sebagai bulan pertama dalam susunan tahun Hijriah Pendapat ini didukung pula oleh Uthman bin Abban Alasan lain Pemilihan bulan Muharam adalah meskipun hijrah dilakukan di bulan Rabiul Awal Tetapi permulaan hijrah dimulai sejak bulan Muharam Khalifah Umar mengatakan Wancana hijrah dimulai setelah beberapa sahabat Pembahasan Nabi yang dilaksanakan pada kekunjung bulan Sulhidjah Ada bulan yang muncul setelah Sulhidjah yaitu bulan Muharam Oleh sebab itu Muharam dipilih serta disepakati menjadi bulan pemupakan dalam tahun Hijriah Bulan pertama di tahun Hijriah ini merupakan salah satu bulan yang mulia Bahkan kemuliaannya ini tercatat dalam Al-Quran Sungguh bilangan bulan pada sisi Allah Terdiri atas 12 bulan Dalam ketentuan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi Di antaranya 4 bulan haram Itulah ketentuan agama yang lurus Janganlah kamu menganiaya diri kamu pada bulan yang 4 itu Perangilah kaum musyrikin Semuanya sebagaimana mereka Memerangi kamu semuanya Pentahuilah bahwa Allah Beserta orang-orang yang bertakwa Surat At-Tawbad Ayat 36 Bulan Muharam ini disebut juga Sebagai bulan Allah Syekh Jalaluddin Aishyuti Mengatakan Kelebihan bulan Muharam terletak pada namanya Yang Islami dibandingkan nama bulan Hijriah lainnya Nama Muharam secara bahasa dapat berarti Sebagai bulan yang diharamkan Bulan yang di dalamnya Melarang orang-orang Arab Atau diharamkan melakukan peperangan Begitulah kebiasaan mereka Tentu dulu Dan Memutuskan bulan-bulan peperangan Atau bulan-bulan Diziatan senjata Dalam hitam tafsir Ibnu Kapsir Terdapat keterangan Berikut Dinamakan bulan Muharam Karena bulan tersebut Memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan Bahkan Bulan ini memiliki keistimewaan Serta kemuliaan yang sangat amat Kali dikarenakan orang Arab Zenko dulu Menyebutnya sebagai bulan yang mulia Atau haram Tahun berikutnya Menyebut bulan biasa Atau halal Orang Arab zaman dulu Menyakini bahwa bulan Muharam Adalah bulan suci Sehingga Tidak layak menodai bulan tersebut Dengan peperangan Sedangkan Pada bulan lain Misalnya safar Diterbolehkan melakukan peperangan Pada bulan Muharam Ini Allah SWT Memberi persolongan Kepada Nabi Musa Alaih Salam Dan kaumnya Dari kegeliman Dan kekejaman Fir'aun Dan sentaranya Allah juga telah Menyelamatkan Nabi Musa Alaih Salam Dan kaumnya Dari banjir pantang Peristiwa itu Terjadi pada tanggal 10 Muharam Maka Sebagai rasa syukurnya Kepada Allah Yang telah Menyelamatkannya Dari marah bahaya Nabi Musa Alaih Salam Dan Nabi Nuh Alaih Salam Berpuasa pada hari tersebut Karena bulan Muharam Merupakan bulan yang Diagungkan kemuliaannya Maka Sudah sepatutnya Orang yang berbuat dosa Pada bulan itu Dan bulan mulia lainnya Akan mendapatkan dosa Yang berlipat ganda Sedangkan Apabila mereka Mengerjakan amal Soleh Di dalamnya Maka Pahalanya akan Terlipat gula Nah Itulah artis Satu Muharam Sebagai awal Faizan Islam Dan sejarah Mengiringinya Serta Makna bulan Muharam Secara Keterluruhan Dan kemuliaan Bulan Muharam Itu sendiri Semoga bermanfaat Tetap Stay terus Di channel Ayatigit Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi